Sedera tim nasional Indonesia di bawah asuhan Louis Milla berhasil meraih kemenangan kedua di laga melawan Mongolia Senin Malam. Meskipun kondisi lapangan yang mengkhawatirkan karena hujan, timnas Indonesia berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Indonesia. Bermain di bawah cuaca hujan dan kondisi lapangan yang berlumpur tidak menyurutkan semangat Garuda Muda untuk meraih kemenangan melawan Mongolia pada pertandingan lanjutan lag kedua Aceh World Solidarity Tsunami Cup di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh Senin Malam. Gol pembuka tim Garuda Muda lahir di menit ke-7 mulai Gafin Wan Arsid yang memanfaatkan bola kemulut di depan gawang Mongolia. Sedangkan gol ke-2 terjadi di menit 24 setelah Asfaldo Ardiles Hai menerima umpan pendek di depan gawang Mongolia dari Ilijas Pasojevic. Pada menit 37, Mongolia berhasil memperkecil kedudukan melalui titik putih yang dicetak Mun Erden Tuguldur sementara gol ke-3 Indonesia sekaligus gol terakhir yang dicetak oleh Garuda Muda terjadi di menit 47 setelah pemain belakang Mongolia melanggar Ilijas Paso di kotak 16. Mongolia berhasil membalas satu gol lagi di menit ke-70 melalui titik putih setelah memanfaatkan kesalahan keeper Indonesia. Untuk pertandingan selanjutnya sendiri Indonesia akan menjamu Kyrgyzstan pada Rabu sore sekaligus pertemuan poin ke-2 tim yang memiliki poin sama namun Kyrgyzstan unggul di atas Indonesia karena belum kebobolan.